santet jeruan kambing membuat tarjet menjadi sakit nah bagaimana cara mengatasinya bah jika tempat usaha atau rumah anda ditemukan jeruan hewan entah itu jeruan kambing, ayam, sapi, atau yang lainnya bisa jadi itu santet anda perlu waspada jika sudah terjadi kepada anda anda harus benar-benar waspada silahkan simak video ini sampai selesai untuk mengetahui solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan dijauhkan dari balap maupun musibah amin ya ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya tentang usaha pak budi yang terkena santet jeruan kambing yang membuat omsetnya itu turun membuat pak budi dan karyawan-karyawannya itu mudah sakit-sakitan ya semenjak ditemukannya jeruan kambing di tempat usahanya tadi nah pak budi dan karyawan itu pak budi dan karyawannya itu menjadi mudah sakit sering sakit-sakitan nah setiap hari pasti saja ada yang sakit dan tidak bisa berangkat kerja bahkan tidak jarang dua orang atau lebih sekaligus tidak berangkat tidak masuk kerja ya karena sakit tadi termasuk pak budi sebagai pemilik usaha nah hal ini tentu berpengaruh kepada pelayanan usaha pak budi ini tidak bisa maksimal omsetnya semakin turun dan hal ini berlangsung selama tiga bulan terus seperti itu nah hingga akhirnya pak budi itu bertemu dan konsultasi dengan saya alhamdulillah ya disini apa yang saya sarankan kepada pak budi untuk mengatasi santet jeruan ini bahkan saya share di video ini agar anda yang mengalami hal yang sama itu bisa mengatasi santet jeruan kambing tersebut ya secara garis besar itu ada dua hal yang saya sarankan kepada pak budi ini yang pertama itu adalah secara lahir ya dan secara batin ya ya saya share secara lahir terlebih dahulu yang pertama yang saya sarankan itu adalah saya mewajibkan kepada pak budi dan karyawannya untuk mandi dua kali sehari dengan menyiramkan full ya ke seluruh tubuhnya mandi pada umumnya pagi dan sore hari harus mandi lalu yang kedua saya sarankan kepada pak budi dan karyawannya harus memakai baju yang berbeda ya ketika bekerja dan pulang ke rumah nah intinya harus punya baju kerja sendiri terus kemudian yang ketiga makan harus teratur jangan sampai telat sarapan dan makan siang ya serta makan malam itu wajib sampai pengaruh santet ini itu benar-benar hilang lalu yang keempat minum vitamin dan yang kelima perbaiki pencahayaan dan sirkulasi udara di tempat usahanya nah inti usaha lahir ini itu adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan terus kemudian untuk cara yang mengatasi secara batin itu ada banyak kamu tidak bisa saya share semua saya share beberapa diantaranya yang pertama itu adalah dengan membaca surah yasin 7 kali oleh 7 orang di tempat usahanya selama 7 malam nah untuk amalan seperti ini itu sudah pernah saya share di channel ini ya jika Anda mau mengamalkan silakan Anda bisa cari di channel ini dengan judul surah yasin untuk mengusir makhluk gaib abah ramtoni nah kemudian untuk langkah yang kedua ya kebetulan pak budi dan karyawannya itu beragama islam ya muslim jadi saya anjurkan untuk sholat fardu ya termasuk subuh dengan berjamaah sampai benar-benar pengaruh santetnya itu hilang lalu yang ketiga menggunakan garam ruat untuk mandi dan membersihkan tempat usahanya nah jadi pak budi dan karyawannya itu mandi dengan garam ruat dan tempat usahanya juga ya disiram dengan garam ruat nah untuk anda yang belum belum tahu tentang garam ruat silakan anda bisa kunjungi di website saya benda bertuah 99.com terus kemudian anda cari garam ruat ya atau di channel ini silakan anda bisa cari ya dengan judul review garam ruat abah rondun lalu yang keempat saya sarankan pak budi ini untuk menggunakan mustika penglarisan khusus untuk usahanya ini dan setelah melakukannya usaha lahir dan usaha batin ini dimaksimalkan pak budi dan karyawannya itu mulai membaik untuk keadaannya kesehatannya itu juga membaik Alhamdulillah dan omsetnya juga mulai normal kembali semakin meningkat Alhamdulillah seperti itu nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cara mengatasi sandet ceruan kambing ya jika ada pertanyaan terkait apapun dari anda para penonton video ini silakan anda bisa kirim pesan di nomor yang sudah saya cantumkan di video ini lalu jangan lupa pulang untuk anda subscribe channel ini karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan saya Baram Duni pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah 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 Ya Kari Alhamdulillah 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 Alhamdulillah